Sobat RM terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah resmi menghirup udara bebas. Jessica dinyatakan bebas bersarat dari lapas perempuan kelas 2A Jakarta Pondok Bambu pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Jessica keluar dari lapas dengan didampingi tim pengacara yang dipimpin Otoha Sibuan bersama petugas lapas yang mengawalnya. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Kumala Wongso terjadi pada 6 Januari 2016. Saat itu, Mirna bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya Honey Boon Juhita di Cafe Olivier Grand Indonesia. Di tempat itulah, Mirna kejang sesaat setelah meminum kopi yang dikesankan oleh Jessica hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah Ayang Mirna, Edi Dharmawang Salihin membuat laporan ke polisi, Polda Metro Jaya pun menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka pada 29 Januari 2016. Jessica diponis 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia ditempatkan di rutan Pondok Bambu sembari menunggu proses banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta pada 7 Desember 2016. Namun banding yang diajukan Jessica, lewat pengacaranya otosibuan gagal. Lantaran pengadilan tinggi DKI Jakarta memutuskan menolak banding Jessica Wongso dengan menguatkan ponis tingkat pertama. Masuk pada 9 Mei 2017, Jessica kembali mencoba peruntungannya dengan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun hasilnya kembali sama, kasasi ditolak dan akhirnya Jessica tetap mendapat ponis 20 tahun sebagaimana putusan dari Hakim Agung R.T. Joe Alkotsar. Setahun lebih berselang, Jessica sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA. Namun lagi-lagi, MA menolak upaya PK dari Jessica dengan tetap memperkuat ponis 20 tahun pada 31 Desember 2018. Berdasarkan ponis yang telah dijatuhkan, Jessica seharusnya masih menjalani masa tahanan hingga 2036 mendatang. Lantas, apa alasan Jessica bebas bersarat ini? Kepala Kelompok Kerja Humas Direkturat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM, Deddy Eduard E. Kasakutra menyebut, selama menjalani masa tahanan, Jessica berperilaku baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan arah pidana dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Pemberian hak pembebasan bersarat kepada Jessica Wongso sesuai dengan peraturan Menkum HAM No. 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Akasin Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan terdacara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersarat. Meski telah dinyatakan bebas bersarat, Jessica harus menjalani wajib lapor dan mengikuti bimbingan di Kemenkum HAM hingga 2032 mendatang. Ia dijadwalkan lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur. Pengacara Jessica, Oto Asibuan, meluapkan rasa bahagianya setelah kliennya dinyatakan bebas bersarat. Menurut Oto, ini adalah remisi luar biasa yang diberikan kepada Jessica. Oto mengatakan ini merupakan babak baru bagi Jessica. Setelah Jessica bebas, pihak pengacaranya memiliki sejumlah rencana. Satu diantaranya, pengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Pengajuan PK akan tetap dilakukan karena pihak Jessica telah mengantongi bukti baru atau novum. Demikian seperti yang disampaikan oleh Oto Asibuan. Terima kasih telah menonton!